Berbeda dengan sekarang, beginilah seragam dari dokter di RSJ Lawang sekitar tahun 1912. Tak kalah cantik bukan? Dan inilah salah satu foto dari dokter pada zaman dulu. Selain seragam, di Museum RSJ Lawang juga dipajang tas kulit yang kondisinya masih bagus, terbuat dari kulit berkualitas tinggi. Namun ada pula koleksi baju pasien, salah satunya manset atau straight jacket atau baju pengagang. Baju ini pada bagian tangannya berhubungan satu sama lain atau tidak terdapat lubang pada ujung tangannya. Baju ini dulunya digunakan untuk pasien dengan gangguan jiwa yang sulit dikendalikan. Beberapa koleksi di Museum Kesehatan Jiwa yang barangkali cukup mencengangkan, yakni pisau pemotong otak, penanda aktivitas penelitian pada tahun 1929 hingga 1940. Ada juga elektrokonvulsif terapi atau ECT yang merupakan suatu terapi dengan mengalirkan arus listrik tegangan rendah melalui elektroda di kepala pasien dengan depresi berat. Perlu dicatat, alat-alat yang digunakan untuk terapi ini merupakan perangkat terapi yang digunakan pada zaman dahulu dan dilakukan oleh tenaga medis yang berpengalaman dengan pengawasan ketat terhadap keselamatan pasien. Dalam satu ruangan ini, ada pula koleksi janin-janin manusia yang dimasukkan dalam botol dan air khusus, diperkirakan sudah ada sejak tahun 1905. Tertulis pada waktu itu digunakan untuk sarana pendidikan. Tidak terdapat keterangan secara pasti perihal kepemilikan asal mula dan sejak kapan janin manusia itu berada di RSC Lawang. Tetapi, satu hal yang pasti, benda tersebut memberikan pelajaran berharga tentang keagungan ciptaannya. Terima kasih telah menonton!